Presiden Joko Widodo secara khusus menerima delegasi pimpinan Bank Dunia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas hal-hal penting seperti Presiden CG20 Indonesia, transisi energi, lingkungan penanganan pandemi COVID-19, hingga isu-isu kawasan ekonomi. Managing Director of Operations Axel van Thornsburg, Vice President East Asia and Pacific Region Manuela V, Vero, dan Satukah Konen selaku Country Director Indonesia secara khusus menemui Presiden Joko Widodo di Istana Berdeka Jakarta. Dalam pertemuan khusus ini, Indonesia secara intensif membahas kesiapan Indonesia menjadi Presiden CG20, transisi energi, lingkungan penanganan pandemi COVID-19, hingga isu-isu kawasan ekonomi. Secara khusus, Bank Dunia memberikan dukungannya terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Menurut Bank Dunia, kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional, memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Di sisi lain, dalam pembahasan mengenai peran Indonesia dalam penerapan transisi energi, komitmen untuk melaksanakan komitmen Paris hingga menurunkan karbon sesuai dengan Nationally Determined Contributions atau NDC Indonesia. Targetnya mencapai ambisi net zero di dunia. Indonesia memerlukan dukungan internasional, terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.